Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tips gimana latihan supaya artikulasi cepat dan lincah. Artikulasi, gimana latihannya supaya artikulasinya variasinya banyak dan kita bisa berekspresi lebih banyak saat main trompet. Nah kalau kita latihan, artikulasi itu berarti namanya tongging. Tongging, bahasa Inggris tong, artinya lidah. Tuh, 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 tuh. Dan kalau kita baca di buku metode, ada macam-macam. Tergantung buku metodenya ditulis di negara mana. Jadi misalnya bahasa Perancis itu T, U itu sebutannya T, kalau bahasa Jerman itu T, tuh, tuh, tuh. Bahasa Inggris, tuh, 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 macem-macem. Jadi sebenarnya kita mesti mengadaptasi dengan keperluan kita. Tapi yang pasti Indonesia itu T, 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 T dan agak perkusit. Jadi kita harus menyesuaikan supaya variasinya banyak. Dan kita punya pilihan banyak artikulasi. Jadi kita akan bahas latihannya gimana, bagaimana. Tongging bisa T, 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 T. Bisa Dada, bisa Nana, bisa K, K, macem-macem. Dan kombinasinya Tada, tada, taka, taka, dan macam-macam Dan semuanya itu termasuk Jadi artikulasi untuk memainkan musik Supaya kita bisa lebih ekspresi Latihannya sederhana Kita mulai dengan metronom Pelan, kita mulai dengan Ta, 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 ta dulu Kita coba Metronom di 60 Kita mulai dengan ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta Oke, kalau ta, 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 nya Sudah lancar, kita pakai Da, 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 da Dengan kita pakai Artikulasi da, da itu Lebih keras sedikit Da, da, karena da itu akan membuat Benturan lebih kuat Nah, bisa dengar lebih Yang satu lagi Na, na, na Itu bagus kalau kita lagi main lagu yang mellow Nu, 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 nu Pakai N Satu lagi kita harus latihan dengan K Ke, ke, ke Supaya nanti kalau kita butuh Double triple tongue Itu bisa Ke, ke, ke Dan kita harus latihan Ke dan te Itu sama Jadi kita bisa bolak-balik Ta, ta, ka, ka Ta, ta, ka, ka Latihan pelan-pelan Supaya Tata dan kak, nya Sudah tidak Beda Nah, setelah itu Kita naik Temponya Dari 60 Kita naik Pelan-pelan Ke 70 Ta, ta, ta Da, da, da Na, na, na K, k, k Dan kita latihan tiap hari Semua artikulasi Tata, dada, na, na K, k Gaga juga ada Dicampur-campur Nanti kita lanjut dengan Untuk triple dan Double tongue Supaya lebih cepat Dan lebih lincah Silahkan latihan dan mencobanya Sampai jumpa